Lalu lintas, perdagangan hewan ternak perlu diperketat, terutama di wilayah perbatasan antar provinsi. Demikian terungkap para rakor lintas lembaga di Komisi 2 DPRD Sulawesi Barat dalam mencegah merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Mencegah meluasnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, Komisi 2 DPRD Sulawesi Barat melakukan koordinasi bersama instansi terkait. Salah satunya mengundang pihak karantina hewan. Pertemuan ini menyempulkan perlunya satu langkah akurat memperketat lalu lintas perdagangan hewan ternak yang melewati wilayah Sulawesi Barat, utamanya diperbatasan sebagai pintu masuk menghubungkan antar wilayah provinsi. Anggota Komisi 2 DPRD Sulawesi Barat, Sudirman mengutarakan, walaupun belum ada laporan kasus penyakit mulut dan kuku yang penyaran hewan ternak warga, tapi perlu dilakukan pencegahan agar PMK tidak merebak luas menjangkit ternak-ternak warga. Kami sampaikan kepada seluruh pengguna jasa, hal-hal ini pedagang yang punya kompeten di dalam hal penyeluruhan ini hewan, maka kami sudah sepakat ini bahwa setiap binata hewan yang masuk Sulawesi Barat itu harus melalui karantina 14 hari. Nah, kemudian ini dibiayai oleh pengguna itu sendiri, pedagangnya itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam hal kebijakan-kebijakan, bila mana ditemukan hal yang katakanlah penyakit yang ada indikasi di situ PMK, maka pihak karantina dalam hal ini mengambil sikap untuk memusnahkan ini. Sudirman berharap komunikasi dan koordinasi lintas sektor makin ditingkatkan demi mengantisipasi masuknya PMK di Sulawesi Barat. Rahmat Hanafi melaporkan.